Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bapak Mariano Mata pelajaran yang saya ambuh adalah pimpinan konseling Di sini akan saya sampaikan materi tentang motivasi belajar Tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar Motivasi Yaitu diartikan sebagai selangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu Sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu Dan bila ia tidak suka Maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelak perasaan Tidak suka itu Belajar Suatu proses usaha yang dilakukan individu Untuk memperoleh suatu perubahan Tingkah laku Yang baru ke seluruh Sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri Dalam interaksinya dengan lingkungan Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi Faktor internal Faktor eksternal Kemudian Tip meningkatkan motivasi belajar Pertama Bergarulah dengan orang-orang yang senang belajar Kedua Belajar apapun Dan dari manapun Ketiga Bergarulah dengan orang-orang yang optimis Dan selalu berpikiran positif Yang keempat Carilah motivator Belajar dari lingkungan Motivasi siswa Mendapat teman baik atau relasi Pekal terhadap masalah sekitar yang terkait Kemudian Berorganisasi Motivasi siswa Pengembangan diri Modal Managerial skill Terkait Insan yang matang Dalam keberadian Atau mandiri Atau managerial Skill cukup Motivasi Sukses belajar Sukses berorganisasi Siswa kreatif Inovatif Kritis Dan manusia produktif Demikian Materi yang bisa Saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih